What's that school fans? Welcome back to Time Out! Dan hari ini gue pagi-pagi bangun semangat banget jam 6 pagi Untuk bikin notes time out karena gue takut gak keburu Bagi yang gak tau bikin time out tuh kayak bikin skripsi guys Itu bisa lama banget prosesnya dari research, nyatet, rekam, edit, upload Itu biasanya bisa sampe 6 jam sih untuk bisa sampe jadi video time outnya Ya karena abis ini fingers crossed gak hujan Itu gue akan collab dengan pebasket sombong Akhirnya penantian 2 tahun akhirnya terjadi juga diundang ke channel sana Oleh pebasket sombong Ya gue seneng banget sih karena hopefully I can tell my stories Hopefully juga kita bisa dapet subscriber baru, dapet viewer baru, dapet member baru ya Amin Dan juga gue harapkan juga gue bisa tukeran konten sih Gue pengen banget interview trash talk dengan dia Agar dia bisa cerita tentang basket zaman dulu Semoga bisa ceritanya seru-seru sih Gue yakin seru-seru lah yang dia punya lah ya Jadi itu kenapa gue semangat banget untuk bisa collab dengan dia Tapi ini semua harus terjadi bila tidak ada hujan Karena kalau hujan lapangannya outdoor guys Gak bisa langsung batal nih Jadi didoain aja Amin Semoga lancar ya semuanya juga ya Dan hari ini of course kita harus membahas tentang Aaron Gordon Yang dangnya gila banget on Landish Mad man That was a murder scene Dan game Phoenix dengan Denver Nuggets Probably the best game so far This season tuh game seru Wah di buku cuma main 4 menit Tapi game-nya tetep super seru banget And of course kita juga harus membahas tentang James Harden Man he is balling right now Dimana menurut gue ini adalah James Harden Impian para fansnya Sixer Jadi itulah dua topik utama kita untuk kelas hari ini Dan gue mau minta maaf dulu kepada semua time out Gue tau kalian suka menantikan episode time out Tapi emang sekarang ini lagi sibuk banget Gue pun juga semangat sempet behind on my editing Untuk game highlights Karena ini lagi holiday season Kalau malem itu Sekarang gue suka kayak ngumpul sama temen gue Sama keluarga gue Untuk you know spend time this holiday season Jadi itu kenapa kadang-kadang gue kurang ada waktu Untuk research dan juga bikin time out Jadi once again thank you so much though Sudah selalu support time out Sudah selalu setia untuk mendukung channel ini I really appreciate everybody Gue mencoba sih selalu kayak sebisa mungkin Untuk bikin time out So dimohon aja pengertiannya Amin Sekarang kita akan skip dulu comment of the day Dan juga rock and troll Kita akan sedikit update dulu dari weekend kemarin Dimana Tyrese Halliburton hits a game winning shot Against the Miami Heat Dia drop 40 points and 10 threes Ini dua-duanya adalah career high Untuk Tyrese Halliburton Tyrese Sorry Pacers Menang 111-108 Atas Miami Heat In that game Tyrese ngamuk man Abis dikatain fake all-star Sama Wally Zerbiak Katanya si Tyrese Siapa tuh Wally Zerbiak Gue aja gak pernah denger Katanya Asli ini bekas pemainnya Dia dulu New York sama Minnesota ya Seinget gue ya Tapi ngaco banget sih He said that on live TV I think he apologized though already Tapi menurut gue It's so unnecessary man To put down somebody sih Menurut gue sih Wally dikritik sama banyak orang sih Kemalian ini But man Tyrese is balling right Menurut gue Tyrese Almost guaranteed sih Akan jadi all-star season ini Apalagi Si Pacers lagi ada di posisi 8 Sekarang di Eastern Conference Dan dia Man he's been Apa ya Asisnya banyak I think I don't know if he's leading The league in Osis atau enggak Gue gak ada catatannya Tapi menurut gue Jadi pasti ada di top 5 lah Gue yakin lah So I believe he's gonna be an all-star This season And Kita akan pindah ke Brooklyn Nets Man They are hot Super hot sekarang ini Si Brooklyn Nets Mereka terakhir ngalahin Milwaukee Bucks 118-100 Ini kemenangan ke-8 Yang mereka sih Cara beruntun Tapi mereka juga menangnya 12 dari 13 Pertandingan terakhirnya Mereka Ini adalah Longest winning streak Sejak mereka pindah ke Brooklyn 10 tahun yang lalu Gila aja sih Mereka bikin Yonis kemarin Scoreless Di quarter keempat Dan Nets Kali itu Pemainnya semua lagi bagus Semuanya Everybody Sejak dipegang sama Jokvan They really bought it sih Untuk sistemnya Dan kemistrinya Jauh lebih bagus sekarang ini KD Light 24 points And 6 assists Nick Claxton kemarinnya Gila sih 9 dari 10 Field goalnya 19 poin 8 rebound 5 assist 3 steals All-round game For Nick Claxton Dan Ben Simmons Juga makin ngetel Dan juga makin pede Sekarang ini Untuk si Nets Dia 12 poin 11 rebound 8 assist Kyrie juga not bad lah Kyrie juga 18 poin Kemainnya Dan habis game Kyrie kasih jersinya Kepada Zlatan Ibrahimovic Wah Salah satu pemain Favorit Sepak bola gue sih Dan East Sekarang ini Menurut gue Semakin jago aja Karena Nets Eh Kok East Semakin jago East Semakin seru aja Karena Nets Sekarang lagi jago Banget So itu dari Weekend kemarin Gue pengen update Kalian semua Sekarang kita pindah ke game Hari ini Christmas game Ini adalah hari yang ditunggu-tunggu Sama banyak fans NBA Mungkin sebelum playoff Ini adalah hari yang paling seru sih Biasanya ya Karena biasanya matchup itu Team yang rivalry banget sih Dan Kangen banget sih Tapi Ada jersey edition Untuk Christmas Dulu kan kita Setiap kali Christmas Kita tungguin Wah jerseynya kayak apa ya Sekarang udah gak ada lagi sih Sayang banget Menurut gue NBA needs to bring that back Gue sih kangen sih Kalau kalian kangen atau tidak Kalian bisa tulis aja Di comment section Di bawah Sebelum Makin gelap Kita terangin dulu Kameranya Dan ya First kita pertama Kita akan ngomongin tentang Jason Tatum Tadi ngedung Di depan Yanis Membawa Celtics menang 139 118 On this Christmas day Dungnya tadi Tlek banget sih Di depan Yanis Dan fotonya super keren Parah Dan Jason Tatum Ini dung On everybody Man He dung On LeBron Now he dung On Yanis Gila sih Harus di frame sih Itu di rumah sih Sama JT JT 41 point 14 dari 22 Field goalnya 7 rebound 5 assist Dan 3 steals Tatum kadang ini Lagi main On a very high level Banget Dan tadi di kotor ketiga Dia 20 point Tapi Kayak gak berasal Kayak dia santai aja Si 20 pointnya Menurut gue It was so easy For him Dan itu Gue bisa lihat Dari kayak Cara dia Apa ya Nge drive Cara dia bikin separation Cara dia kayak Create his own shot Itu bener Ih lah man Dia lagi jagonya Jago banget sih Just so crazy Menurut gue Dan udah 5 game beruntung Sekarang ini Tatum At least ngescore 30 point And of course Duetnya dia Jalen Brown Also hari ini Shootnya bagus banget Dia 29 point 11 dari 19 JB tadi turn up Di kuartal keempat He was carrying The offense Tapi Menurut gue Tadi yang seru adalah Dia hampir berantem Mereka Yannis Kok hal-hal ada historinya Kok hal-hal di playoff Tahun lalu Si Yannis Narik lehernya Jalen Brown juga Ya seinget gue Jadi there's a little history Hari ini Dorong-dorongan dikit lah ya Itu gak parah-parah banget Menurut gue Tapi Yang paling ngakak Dan paling repot Adalah Tanahasis Di bench Udah kegemain Malah ngajakin Marcus Smart ribut Kagak jelas banget Asli si Tanahasis itu Dan pokoknya Ya harus banget lah Belain adiknya Ini pokoknya harus banget Padahal menurut gue Tadi Ya Yannis iseng aja sih Pakeinnya Bukan-bukan Jalen Brown juga ya Tapi Men Yannis Had a tough night guys Gila bener Si Celtics Locked up Yannis Man Today Dan juga Just shit on him Menurut gue Karena Yannis plus minusnya Minus 27 Berarti Saat ada Yannis Di lapangan Si Boston Celtics itu Mencetak Apa Membuat margin 27 point Damn Transisi defensenya Box lagi parah banget Menurut gue tahun ini Dan of course Yannis hari ini 9 dari 22 Nembaknya Dan selesai dengan 27 point Celtics setelah menang hari ini Lawan Bucks Mereka kembali lagi guys Ke posisi 1 Eastern Conference Dan kita terangin sekali lagi And Clay Thompson Wuuuuh Clay Hari ini gue seneng banget sih Clay Trash talk dengan Dylan Brooks Tadi kita taunting tadi Saat lagi Warriors Mengalahkan Grizzlies 123 109 I love it man These two teams Just talking shit To each other Dan lu tau lah Ini juga banyak banget Historinya di Twitter lah ya Semuanya ngomongnya Clay tadi decided Untuk taunting si Dylan Brooks Setelah Dylan Brooks Jatuh kelar It's just a good Old fashion trash Tau menurut gue Tapi waktunya saya Harus kasih banget Technical fall Kepada Clay Thompson Dan apa ini Bila sama Clay Bener sih Lo jadi Dylan Brooks Gak usah ngomongin dynasty lah You haven't won anything You guys gak pernah Masuk ke NBA fans Kalau gak salah Western Conference Mifinalnya Kayak gak pernah juga deh Jadi I don't know What he was talking about Dylan Brooks Tapi sih selalu siyal banget sih Dia dari dulu Kalau trash talking Always backfired Menurut gue ke dia sendiri Tadi juga dia ada bonus Melet juga Ke si Dylan Brooks tadi Si Draymond Green Clay hari ini 24 point Tapi nembaknya 28 dari 25 Hari ini Jaguannya Warriors Of course Mr. Jakarta Selatan Jordan Poole Gila dia 32 point Tapi tadi sayangnya Dia ejected aja sih Di quarter keempat Kalau gak sih Tadi menurut gue bisa 40 point lagi ya Anak Jamsal Menurut take advantage sih Dengan cederanya Si Steph Curry Cederanya shoulder Tadipun kalian bisa lihat Si Steph itu Mentoring si Jordan Poole Di quarter pertama Jordan Poole Wah tadi quarter pertama Langsung 17 point sih Langsung gas Dia hari ini And a confident Jordan Poole Is so much fun to watch Menurut gue Dimana Bener-bener berkah lah Buat Warriors juga Ini berkah buat Warriors juga Karena Temen oke Dia bisa bangun Confident levelnya It will go A long way Menurut gue Nantinya untuk Warriors Apalagi nanti di playoff Dan menurut gue sih Kan Jiren Poole Harus starter ya Kayaknya kok dia starter Dia main lebih bagus ya Dia jadi salah satu Pemain termuda Warriors Yang bisa mencetak 30 point On Christmas Day Dia lumayan nih Company-nya Lumayan elite Menurut gue Ya sejak Staff Cederanya JP Avisinya 28,6 Point per game As a starter So JP If he can keep this up Mungkin misalnya Jadi all star juga Mungkinnya You never know Kalau staff outnya Lumayan lama Dan dia bisa keep this up And Warriors Bisa di posisi 5 Atau posisi 4 Nantinya You just never know Tapi Warriors harus menang On the road dulu sih Mereka At home mereka jago banget Tapi on the road ini loh Masalahnya And Draymond Green Hari ini juga With the most Draymond stats Dengan 3 point 13 rebound Dan 13 assist Tapi hari ini Roleplayersnya Warriors Semua showed up sih They step it up Today Dante 19 points Ty Jerome Ty Jerome was killing Jamran Killing the Grizzlies Today Dia 14 point Anthony Lamb Juga 11 point Hari ini Of course Moses Moody Juga 10 point So Man Ini yang diperlukan Sama Warriors sih Kalau bisa konsisten Second unit-nya Mainnya seperti ini They will be very dangerous And dari Greece Hari ini hanya jam Gue yang mainnya bagus Yaitu dengan 36 point Dan 8 assist Got a drink To Love Christmas Feel bad for LeBron Today I swear bro Love Christmas Is a different beast On Christmas Tapi sayangnya Temen-temen pada sayur Banget LeBron Sorry Lakers hari ini Gak berkutik Di babak kedua Dan akhirnya harus kalah Dari Dallas Mavericks Dengan score 124-115 Di halftime Masih lead 11 point 54-43 Dan Lakers Menang 3 quarter Di game ini Tapi sayangnya Mereka kalah Di quarter ketiga Di bantai Dimana Mavericks 51 point Sedangkan Lakers Hanya 21 point That is rough man That is really rough Untuk Lakers Itu gak salah Highest Highest point total In a single quarter This season Dan yeah That quarter made A big difference In this game Dan udah gak ketolong Abis itu Lakers langsung Losing streaknya Jadi 4 sekarang ini Dan mereka butuh Keajaiban Natal sih Untuk AD Cepet-cepet sembuh Dan juga save their season Tadi merupakan Game ke-17 LeBron On Christmas Day Dan dia sekarang Udah ngalahin Rekor-rekor Kobe Bryant Untuk main Paling banyak Di NBA Christmas Day Dan King James Tadi Gendong Lakers 38 point Dan 12 dari 12 Free throw-nya Tumben-tumbennya Free throw-nya Masuk semua Dan itu juga Kajaiban Natal sih Dan 6 rebound Dan juga 5 asis 4 starter lainnya Lakers Tidak ada Yang double figure Hama sekali LeBron tadi main 34 menit Dan selama dia main 34 menit Di lapangan Lakers itu plus 2 Berarti Lakers Ungul 2 point Dari Dallas Mavericks Tapi 14 menit LeBron Gak ada di lapangan Itu Lakers Mainnya kacau Mainnya kacau banget Westbrook itu Minus 30 dong Jadi Saat Westbrook Ada di lapangan Lakers itu Di outscore 30 point Sama Dallas Mavericks Mavericks Sampai salah gue ngomongnya Gila sih Itu kacau banget Nuri gue sih So Gue pikir LeBron Deserve some help Supporting cash-nya Just not NB level Right now Tapi Yang paling caur Yang paling caur Itu tadi si Darvinham Nyobain Line up Ya udah hujan guys Udah hujan guys Belum selesai Bikin time outnya udah hujan Wah bisa batal nih Ntar reshootingnya Tapi Darvinham Tadi nyobain Guard 5 line up I don't even know What he was doing Dia juga sayur Pelatih Dia nyobain Russ Pat Beth Shooter Lonnie And Reeves Austin Reeves Siapa senternya Austin Reeves Gila man Itu sakit banget sih I don't know What he was doing Dan ya tadi Lakers juga Coba double team Si Luka Dimana Luka Selalu nemuin temennya Yang 3 poinnya Lagi pada oke Hari ini Mavericks 18 dari 44 3 poinnya Atau 40% Luka Tadi nyaris Triple double 32 poin 9 rebounds 9 asis Ini kemenangan pertamanya Luka Di hari natal Luka gak ada highlight Tadi pas lagi nge-fake Si Wanya nge-bale Sampai nengok guys Sampai nengok Lehernya itu Gak patah lehernya itu Tapi Ya that was a really nice Fake from Luka Donces And Christian Wood Main di Christmas game Pertamanya Langsung had a monster game Dengan 30 poin 8 rebound 7 asis 4 still Dan 2 block shots Without AD Di paint area Tadi si Wood langsung Dominate sih Dia kongkala 9 dari 10 Tadi di paint area Ya main Christmas game Ini special banget sih Untuk banyak pemain Apalagi yang pertama kali main Pasti langsung semangat banget Ingin put on the showcase Ini kan ada di National TV Dan apalagi katanya Christian Wood Hari ini pertama kalinya Eligible Untuk a contract extension Dan itu kenapa dia Langsung ballin Dan Dallas Menang 3 kali Betul-betul saat Christian Wood Sedang menjadi starter So ini Seharusnya sih Udah wajib banget Untuk Christian Wood Menjadi starter Di Dallas Mavericks Tim Hardway juga hari ini Not bad 26 poin 6 dari 14 3 poinnya Tapi Tadi momen yang luar biasa Untuk Denver Menurut Untuk Dallas menurut gue adalah Saat Christmas Day ini Mereka kasih patung Mereka unveiled A statue Untuk Dirk Nowitzki Legendanya Mereka Probably the best Power forward In NBA history juga Ya Dia tadi dapet patung Dan itu patungnya lumayan keren sih Lagi fade away Gitu Dan ya Sekarang Kita masuk Topik utama kita hari ini Game terakhir Tadi game yang paling seru Menurut gue Walaupun gue cuma nonton Terakhir-terakhirnya aja Aaron Gordon though With probably the dunk Of the night Untuk bawa Nuggets Nggak lain Suns 128-125 Lewat overtime Tadi EG take offnya Jauh banget Wey Gila itu Dan hampir aja Lompatin Landry Schmidt Dan Untungnya Si referee-nya ini Nggak ngerap Si Aaron Gordon Mereka pertama callnya Offensifal Wey Gila Jadi kalau ntar nih Di-rub dua kali Aaron Gordon Jadi pernah di-rub sama si D-Wade dengan angka 9 Nilai 9 Masa mau di-rub juga Mereferinya hari ini Untungnya di-review Dan di-overturn tadi Akhirnya 3-point play Ini asal The highlights Bro come on Itu fans bisa marah-marah Kalau di-rub juga sih Menurut gue sih Tapi Landry kasihan juga ya Landry had an amazing game 31 point on Christmas Tapi semua orang Nggak akan ada yang inget guys Nggak akan ada yang inget Orang itu Dia 31 point Semua akan ingetnya Dia Was Murdered By Aaron Gordon Hari ini That dunk was crazy What a way though 2N Christmas hari ini Game terakhir Di saat-saat terakhir Moment tersebut Just a perfect way Untuk NBA fans hari ini Untuk ngomongin NBA Pas banget lah Dan AG Double-double 28 point 13 rebound Ag Ag Kalau hari ini 7 dunk Dia dunking All over the sun Like having a mini Dunk contest For him And Nikola Jokic Man I think He's on his way Guys 3-peat MVP Man That's gonna be crazy If he keeps this up Gila lu Gimana mau Nggak bilang dia MVP Hari ini 41 point 15 rebound 15 assist The game is so easy For him Menurut gua sih Just you know Just dominating Apalagi kalau Yang jaga dia Dan juga Nggak ada center-center Yang bisa jagain dia Menurut gua sih So Gua nggak akan surprise Kalau dia bisa keep this up Denver is number one Right now Di West 21-11 recordnya If they can keep this up I think Dia bisa menang 3-pit sih Untuk MVP trophy And of course Jamal Murray Juga hari ini finish Dengan 26 point Termasuk that Dunk yang send the game To overtime With this win Seperti gua bilang Denver is number one In the West And for Phoenix Tadi D-Book Tempat nyoba main sih Tapi sayangnya Growing-nya Kembali cedera lagi Dan cuma main 4 menit aja Tapi walaupun Nggak ada D-Book Hari ini Menurut gua Sangat kompetitif Sekalian game-nya Dan super seru Phoenix bisa ngelawan Tapi memang Tadi sayangnya terakhir Chris Paul Free throw Nggak masuk Lalu juga Mikkel Bridges Dioper bagus-bagus Sama Damien Lee Bukan ditembak Malah di turnover-in Jadi choke I don't know why Tim kayak Phoenix Bisa choke sih This game crazy Eitan tapi Double-double 22 poin 16 rebound Chris Paul 17 poin 16 assist Tapi free throw Seperti gua bilang Aneh banget free throw-nya 5 dari 10 Untuk Chris Paul And that really helped Nuggets Keep the Nuggets In the game Mikkel Bridges Juga choke Paul Tadi Damien Lee Mainnya udah bagus Damien Lee Tadi 18 poin 8 rebound Untuk Phoenix Suns Tapi Sayangnya Mereka masih gagal Menang di game hari Tapi Gua yakin Fans NBA Hari ini Terhibur banget sih Terhibur banget Untuk nonton game-nya Phoenix melawan Denver Nuggets Because that was Probably game of the year Sebenernya gua sih I think that will be the game Of the year For sure Dan terakhir gua bahas Sixers Dimana mereka juga hari ini Seperti Brooklyn Ness Mereka sedang menang Lapan kali beruntun Setelah mengalahkan Phoenix 119-112 The way James Harden Controlled the game Though in the second half Gila man Such a masterclass Asik banget dia Kontrol game-nya Tadi buat Sixers Menurut gue Ya Gimana dia baca Defense-nya Phoenix itu Menurut gue Very-very genius Dia kan tadi Dapet beberapa kali switch Dapetnya big Sama dia Ditembak 3 point Dan 3 point-nya Di akhir quarter 3 Sampai quarter 4 Bagus banget 3 point-nya Lalu Of course Si Knicks langsung Double-team si Harden Nah pas dia double-team Pas dia di double-team Itu dia malah ngopreng ke si Georges Nieng Dan Georges Nieng 3 point masuk mulu Dan Just pick and pop Just another pick and pop Ataupun juga cuma dipassing aja Knicks gak adjust sama sekali Knicks gak adjust sama sekali Dan mereka gak coba Untuk jaga si Georges Nieng Jadi gue Gatau apa yang terjadi tadi Dan Georges Nieng 16 point off the bench Untuk Sixers Tapi kasian banget Misalnya nickname-nya Mini-event sih Mini-event gak asik banget sih Nickname-nya sih Tapi Harden hari ini Double-double 29 point 13 asist Satu turnover Di hari dimana Watch trying to ruin his day Watch gak tau kenapa Ngulain rumor sebelum game Sebelum makan siang Dia bilang kalau si Harden itu Potentially pengen balik ke Houston Rockets Just Bener-bener timingnya salah aja Menurut gue sih Asshole juga Ini sama si Watch nih Tapi Ya Tadi gue mau apa ya Oh iya Ternyata bukan Si Harden yang mau ke Houston Tapi Houston Harden Is back At the Garden Tadi menurut gue Yang bener adalah itu rumornya Tapi Harden keliatannya Juga healthy banget Sekarang ini Lo bisa lihat Cara dia drive ke rim Dia lewatin orang Lalu juga si step back Shot of the catch Of the dribble Semuanya lagi oke banget Menurut gue untuk Harden Dan menghalang last weekend Juga dia 20 asist Ingat gue Untuk Sixers So Ini adalah yang diimpikan Sama fansnya Sixers Menurut gue Jadi saat Joel Embiid duduk Itu di akhir quarter ketiga Sampai awal quarter keempat Man He took over the offense Untuk si Sixers Dan ini Yang dari dulu nih Dari dulu dicari-cari nih Sama fansnya Sixers So I think kalau si James Harden Bisa keep this up Itu juga akan seru banget sih Untuk Sixers Dan masih nungguin Therese Maxey untuk kembali Therese Maxey masih belum main lagi Tapi Embiid also had a solid game 35 poin 8 rebound Ada beberapa crucial shot Juga di quarter keempat Tapi di quarter keempat Tadi paling kunci adalah ya Itu defense dari Sixers Dimana mereka menahan Knicks Hanya 16 poin Saja Dari Knicks Julius Randle 35 poin And 8 rebounds Selalu Jalen Brunson Juga 23 poin And 11 asis Tapi kalau kata orang Amrik Belum pas Natal Kalau belum melihat New York Knicks kalah Auts Sadis banget ya Orang Amrik ya Tapi Itulah Sedikit recap Dari pertanyaan hari ini Hopefully you guys enjoy My recap Sekarang kita akan pindah ke prediction Last prediction Gampang lah Easy win Dimana kita pilih Phoenix Minus 8 On Lakers Betul ada game super seru sih Pagi-pagi sih Dimana ada Brooklyn Nets Lawan Cavaliers Brooklyn and Cav That's gonna be super fun Tapi ini line-nya agak aneh Masa Brooklyn Yang lagi jago-jagonya Itu gak favorite Itu agak aneh sih Menurut gue sih Jadi Gue langsung pilih aja Cavaliers minus 2 Melawan Nat Semoga bukan jebakannya So good luck everybody Dan kita akan ke top sales Lama sekali kita gak ngomongin top sales Tapi Ja Moran Kemarin ini baru aja Rilis sepatunya Dan ini adalah yang Christmas edition Dipake untuk lawan Golden State Warriors Pertama gue liat Desain ini A mix of Kyrie and Kobe Gak sih Kalo menurut gue sih Seperti itu Tapi still fire though Semoga sukses Line-nya untuk Ja Moran I think Dia akan jadi salah satu Rising star ini juga Nanti pasti di Nike Dan juga di NBA Tapi ini adalah Sepatu yang sangat gampang Dijukain sama orang-orang sih Nantinya Dan Lebron hari pake Lebron 20 Christmas edition Kita selalu nungguin Christmas edition-nya Dari Lebron juga Dan kali ini dengan warna hijau Yang paling mendominasi Keren juga sih color waist-nya Dan ini solid lah Untuk jadi koleksi juga Untuk para penggemar Lebron 20 Dan Luka Hari ini juga pake warna Yang sedikit berbeda Tapi warnanya Easter Kalo menurut gue Baby blue Tapi gold-nya itu loh Yang di outsole-nya itu Menurut gue yang bikin sepatu ini Keren banget Dan elevated Just the shoes Like really, really cool So Luka juga Aduh katanya sepatunya enak banget Dan entek banget sih Ini the pair man Very soon sih Dan terakhir Ini ada James Harden Ke game hari ini Yang ancur banget Outfit-nya menurut gue Ini kayak orang baru bangun tidur Keliatannya outfit-nya Pake sleepers lagi Dan kalo gue bilang Ini kayak boneka Tapi ada yang bilang Kayak puppet juga sih Just C'mon James Cut it man With all this bullshit Bro Ini outfit-nya Ancir banget Ancir Menurut gue sih Dan itu di top Sahernya pindah ke Player of the day Ah man Gue pilih antara Yogi Atau AG Tapi gue kayaknya Harus pilih AG bro 28 points 13 rebounds Plus potentially The dunk Of the year Dia menghibur Semua fans NBA hari ini On Christmas day Jadi kita harus Bless him With the player Of the day Today So guys Itu dulu Untuk timeout-nya Hari ini Hopefully you guys Enjoy today's class Thank you so much For tuning in Thank you so much Sudah mengikuti kelas hari ini Really appreciate everybody Ditunggu Untuk likes-nya Please Jangan lupa untuk Support lewat likes Dan juga support lewat comment Kalo kalian ingin support Lebih jauh Kalian bisa join The membership program Kalian bisa dapat Exclusive content Kalian bisa ikutan Discord kita Dan kalian bisa membantu Agar channel ini Bisa bikin timeout Terus nanti ke depannya So once again Guys Thank you so much Guys for always supporting And I will see you guys again Very soon Peace out everybody